Halo teman-teman, balik lagi di sini sama Asya di YouTube channel Oto Project. Hari ini Asya akan kasih tahu rekomendasi aksesoris wajib untuk mobil race kalian. Nah, kebetulan mobil race ini banyak banget dipakai sama kalian sebagai daily car atau juga ke kampus. Nah, hari ini Asya akan kasih tahu rekomendasi untuk budget mahasiswa. Nah, kira-kira berapa sih budgetnya? 5 juta, 4 juta, 3 juta juga enggak. Cukup 1 jutaan aja kalian bisa dapet dan bikin mobil kalian makin keren. Ikutin terus. Oke, Sobat Oto. Nah, untuk produk yang pertama yang mau Asya kasih tahu sekarang ini ada namanya Rear Spoiler V2. Nah, yang udah terpasang di race kita saat ini itu warnanya Glossy Black. Nah, kita kebetulan ada dua warna. Yang satu lagi ada karbon. Untuk kalian yang mau pasang ini, enggak usah khawatir bahkan ngelecetin mobil kalian karena sistemnya udah plug and play. Jadi, lepas pasangnya pun gampang dan kalau udah terpasang pun enggak mudah copot kalau di jalan. Seperti itu. Jadi, enggak usah yang takut kelihatan ganggu apa segala macam karena Rear Spoiler V2 ini bikin tampilan mobil kalian makin sporty, stylish, makin keren banget deh. Pokoknya makin gagah gitu kelihatannya. Seperti itu. Terus, kita balik lagi ke selanjutnya. Nah, Sobat Oto. Aksesoris yang selanjutnya adalah phone holder. Nah, kalian udah pasti tahu, udah pasti sering banget dibahas mengenai phone holder ini. Karena ini adalah salah satu yang bestial itu juga. Phone holder ini plug and play yang pertama. Jadi, dia langsung fit ke dashboard kalian karena dibikin khusus dari setiap mobilnya. Terus, enggak akan merusak dashboard juga. Enggak usah pakai lap apalah segala macam juga. Seperti itu. Jadi, HP kalian tinggal masuk aja nih. Aku kasih tahu ya masuknya. Gampang banget. Kalian tinggal taruh kayak gini. Mereka fit perfectly ke HP kalian. Jadi, kalian enggak usah narik-narik bracket atau apalah segala macam. Apalagi kalau lagi di jalan, lagi ribet. Mau nongkrong sama temen. Tapi buka G-Maps-nya susah, ribet lagi sendirian. Udah, pakai phone holder ini aja. Gampang. Bisa diputer-puter juga. Easy banget. Oke, Sobat Oto. Untuk produk yang selanjutnya, di sini ada USB Fast Charging. Nah, USB Fast Charging yang udah terpasang di Toyota Rise ini. Dia udah WM Fit Size. Dan, udah ada dua slotnya juga. Jadi, ada slot Type-C sama USB. Jadi, kalian enggak usah rebutan dan enggak usah pusing-pusing juga. Kalau cuma punya charger Type-C seperti itu. Nah, jadi dia udah socket-to-socket juga. Jadi, kalian enggak usah khawatir bakal motong-motong kabel di dalam mobil kalian. Itu enggak akan mengganggu sama sekali. Jadi, sekarang kita praktekin ya, beneran fast charging atau enggak. Beneran fast charging kan? Keren enggak sih? Jadi, kalian enggak usah nunggu lama deh kalau di mobil. Oke, Sobat Oto. Untuk yang selanjutnya, di sini ada Outer Handle Cover. Seperti itu. Nah, ini untuk Toyota Rise. Nah, gunanya ini untuk melindungi mobil kalian dari goresan-goresan kuku. Kalau kalian biasanya buat masuk mobil, kan banyak tuh goresan-goresan yang ada di pintu kalian. Coba deh, perhatiin. Nah, kita bikin lah si Outer Handle Cover ini. Seperti itu. Nah, yang udah terpasang ini yaitu yang karbon. Nah, kita punya tiga, yaitu dua yang lainnya itu ada matte black sama chrome. Seperti itu. Nah, ini juga udah OM Fit Size. Jadi, kalian tinggal pasang aja deh. Enggak usah repot-repot harus nyocok-nyocokin lagi. Karena udah pas di Fit. Nah, itu dia rekomendasi yang Asya kasih tau tadi. Kira-kira ada apa aja itu tadi? Ada rear spoiler V2. Terus, phone holder. Fast charging. Sama, door handle. Iya enggak sih? Dapat empat kalian. Cukup dengan satu jutaan aja. Kalian bisa dapat empat item. Dan memperkeren mobil kalian. Jadi, dia makin sporty juga. Makin stylish juga. Seperti itu. Jadi, enggak usah bingung-bingung. Aduh, takut mahal untuk mempercantik. Atau memperkeren mobil. Enggak usah takut-takut lagi. Karena cuma satu juta aja, guys. Nah, ternyata untuk kalian yang enggak punya waktu untuk datang ke garage. Tenang aja. Kita punya layanan home service. Namanya Auto Project tau beres. Jadi, mekanik kita yang akan datang ke sana. Untuk pasangin semua sensoris mobil untuk mobil kalian. Nah, untuk yang jauh juga. Kalian bisa order lewat Shopee, Tokopedia, dan Bli-Bli. Tinggal cari Auto Project. Terus, jangan lupa follow juga di Instagram Auto Project. TikTok Auto Project. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Auto Project bikin mobil auto keren. Dadah! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.